Terima kasih telah menonton! Nggak usah, belum selesai loh saya yang ngomongnya. Enggak aja. Enggak lah, enggak terima. Pak, saya jadiin tetap aja, Pak, di sini enggak boleh, Pak. Apa? Jadiin tetap aja, di sini enggak boleh, Pak. Oh, dari sebelah ya? Nah, kayak bayar kita gimana? Duh, biasanya kan saya yang dibayar. Nah, kan yang minta pindah. Ya, kita kan beda. Kita emang kemana, Pak? Itu, Pak. Yang sebelumnya, Pak. Kemarin ini, main di waduk. Makan koi. Ada koi. Ada koi. Kita mah bersyukur aja ya. Oh, enggak dicari ya? Enggak, sebenarnya kita enggak mau nyariin. Jangan dicari, Pak. Udah, Pak. Saya aja, Pak. Iya. Mau di sini? Iya, di sini aja, Pak. Hah? Oh, katanya mah ga usah lagi sibuk banget nganterin neneknya Les Kumon, Pak. Neneknya enggak perlu Les Kumon. Mau lanjutin Les 2 kan tersenuhlah, Pak. Oh, Les Kumon. Iya sih. Tapi tetap sih harus dicari. Ini kalau, apa, harus telepon ini dulu, bentar. Siapa, Pak? Tepang komplek. Oh, iya, 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 Pak. Oh, coba coba tepang itu. Itu. Pak Ebel, ini apa namanya, ART saya kemarin dimakan koi. Di waduk sebelah. Jadi, saya minta tolong ya bikinin saimbara buat cariin peradaannya mengosa. Oh, boleh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Siap. Yaudah, cepet ya. Siap, Pak. Kapan ya nyampainya? Ini kita mau masak apa? Jadi, hari ini kita masak cocok karena lebih cepet ya. Oh, oke. Yaitu stir-fried vegetables gitu kayak digabung semua sayur-sayuran. Jadi, ini adalah satu pilihan menu yang super-super sehat. Iya, benar. Jadi, nanti cocok banget untuk Mbak Erina nanti pulang dari Arisan bisa langsung makan. Iya, benar. Jadi, ini kita lagi siapin bahan-bahannya. Ada sawi, ada kembang kol, tomat, bakso-baksoan. Boleh pakai udang juga kalau misalnya mau. Di sini kita pakenya ayam, ada jamur, ada jagung, buncis, wortel. Jadi, super-super sehat. Bervariasi banget. Ini aku boleh bantuin ya? Boleh, boleh, boleh. Malah rusak. Potong wortel, Nen. Iya, bisa, bisa. Bisa, kalau potong wortel bisa. Kembang kolnya bisa diganti janda bolong nggak, Sef? Cuma nanya. Mas nanya aja loh. Mas nanya aja loh. Mas nanya aja. Gitu kan? Gitu kan? Gitu kan? Gitu kan? Gitu kan? Boleh nggak, Sef? Janda bolong? Jangan tolong. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Yang dimasukin dulu apa nih, Sef? Ini ada bawang putih sama bawang merah. Jadi kita mau buat aromatiknya lebih wangi dulu. Kok standar? Kenapa nggak pakai bawang-bawang yang lain gitu? Boleh pakai bawang bombay juga kalau mau. Kalau nggak mau? Kalau nggak mau ya nggak usah. Kenapa tak tanyain? Ini Mas Keseng ada bawang goreng. Akhirnya punya ada bawang goreng Tumben. Tempatnya bagus ya. Oh kemarin cuma toples to ya? Iya. Ini Tumben. Eh ntar ini gosong Sef? Enggak, emang tekniknya Sef tuh menggosongkan bawang. Ini aku juga tambahin daun bawang ya? Iya yang bagian putih. Terus abis ini nanti kalau udah agak kuning. Jadi diantara semua sayur yang aku ada sekarang. Kayaknya wortel yang paling lama matengnya. Jadi masukkan dulu ya? Ya aku mau masukkan wortel dulu. Eh si 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 dagingnya dulu. Oh dagingnya. Ya terserah siapa aja? Nah terserah. Kita sih ngikut aja. Lupa. Ini ada ayam. Kenapa harus ayam dulu? Biar dia mateng dulu. Takutnya nanti kalau misalnya udah keramean. Kita masukkan ayam yang kayak matengnya nggak rata nanti. Udah keramean. Udah keramean. Terus ada bakso. Oh iya. Kalau kita nambahin ikan arwana boleh nggak? Nanya aja. Ya siapa tau nggak? Wah tadi ikan arwana nggak boleh? Ikan takutnya hancur. Hancur. Oh ikannya. Jadi aku siapin semua sair-sairnya di sini biar gampang ya. Emang kalau susah nggak boleh ya Chef kalau ditaruh di sana. Nanti keburu gosong. Aku misalnya ngabung cheese barengnya juga nggak boleh. Iya iya. Agak bingung ya. Ikut aja lah Chef. Boleh boleh boleh. Hari ini kayaknya Chef agak lagi bingung ya. Saya juga yakin ya. Padahal capnya ini paling gampang. Tapi agak paling bingung ya. Kayaknya kemarin tuh kayak masak gitu. Hari ini kayaknya sepertinya. Apa dulu ya. Oh ya udah ini aja. Takutnya salah kan. Kalau misalnya salah taruh. Takutnya nanti ada yang kematengah. Oh ada yang too much gitu ya. Wow. Ada yang ayo overcooked. Oh bener bener bener. Iya. Ada yang ayo cooked. Ya. Gila ya di sini tuh. Nggak bisa masak inggris. Begin. Oke jadi ini kita masukin tomat juga. Kalau amaset tuh warna-warni gitu masakannya ya. Iya bener. Beragam gitu ya. Jadi. Oh baru masukin air. Masukin air sedikit biar dia lebih cepet matengnya. Oke. Oh ntar kalau udah agak apa namanya udah agak lemas. Iya bener. Nah setelah itu ditutup aja bentar. Oh ditutup ya. Biar dia makin mateng. Sambilan itu kita siapin seasoningsnya. Apa aja nih? Bumbunya bener. Larem. Larem kaldu. Ini apa nih? Ada. MSG. Iya MSG. Wuh bagus tuh. Pakai MSG. Iya. Boleh. Tuh untuk Mbak Heri namanya pakai MSG. Hah? Kayaknya lagi mungkin butuh MSG lebih banyak sekarang. Ini pakai apa? Kaldu apa nih yang ini? Nah ini ada kaldu ayam sedikit. Oh. Soalnya tadi pakai ayam juga. Iya. Masuk. Pakai sal. Takutnya berantem. Ibu. Biar agak batang merata. Oh iya. Coba. Sos jirang. Kira-kira 2 sendok teh. Ini kalau misalnya mau kuahnya agak kental boleh masukin maizena. Jadi maizena nya sedikit aja nggak perlu banyak-banyak. Jadi ini kalau sayurannya juga pilihan sendiri ya. Pilihan sendiri. Kalau nggak mau pakai buncis juga boleh. Boleh. Oke coba ini. Bentar ya. Aku izin coba ya. Panas ya. Gak enak? Enak ya? Oh iya. Kita dipercaya aja sama saya. Iya. Walaupun kita nggak nyobain ya. Mau cobain. Nggak usah. Nggak apa-apa. Kita kan percaya. Katanya dia mau kerja di sini. Iya sih kerja di sini aja pak. Di sana gajinya kecil pak. Di sini lebih kecil. Oh saya di sini nggak dibayar. Gajinya gimana dong pak. Berarti bukan gaji. Saya mau betapa di sini pak. Oke. Oh di ganti. Tinggal di plating sedikit. Nah platingnya di gimana ini. Pakai apa saya? Pakai bawang goreng. Ini saya bawang gorengnya. Bagus banget ya. Warni-warni ya. Aku bakal taruh ini di atas. Oh ini bawang goreng. Bawang goreng. Ih. Aduh enak banget ini mah. Jadi pengen makan sayur nggak mas? Enggak. Tetap nggak. Tetap makanin pasunya. Eh siapa itu? Pak. Ada yang ngebel pak. Enggak biasanya dia punya kunci sendiri. Tuh kan. Semua pasukan harus dipersiapkan. Ketika ketemu sudah Mamang Oja langsung aja. Siapkan snipernya. Mamang Oja. Siapa yang Mamang Oja? Mamang Oja. Eh disiapkan ya. Oke. Siap. Oh dimakan. Bisa langsung dimakan. Disini teknologinya. Emang. Sama ya. Ini sama ya. Wah Pak. Iya. Ini kebetulan yang ini versi yang biasa. Reclosize. Iya. Itu yang Pro Max. Iya. Mohon maaf dulu Pak. Pahit Pak. Siapa ini? Eh. Emang. Bapak siapa ini? Eh. Bapak siapa? Bapak siapa? Saya sekuriti baru. Oh iya. Enggak. Bapak juga gak kenal. Oh iya. Oh iya. Enggak. Ada Mas Kaisa. Asik. Ada juga Umi. Iya. Eset cantik. Banget. Mari semangat. Ho ho. Mari semangat. Ho ho. Semua. Mari semangat. Ho ho. Sekali. Mari semangat. Dapur Indonesia. Masak Indonesia. Masak Indonesia. Masak Indonesia. Tahu. 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 Cuman aku lupa. Tahu Umi. Jangan dipanjangin gitu Umi. Dapur Indonesia. Siap. Bapak. Instruksi dari bapak sudah saya selesaikan. Apa? Saya sudah mencari Sainbara. Dan saya sudah mempajang-pajang poster-poster tentang Mama Ngoziya untuk kita cari. Saya juga sudah. Mana? Posternya mana? Ini Pak. Silahkan. Nah. Dapet. Nah. Ini posternya Pak. Luar biasa kan Pak. Mbak Mang Osa. Kita cari. Mana Pak? Ini sama tasos aja. Gedean tasos. Ini gede nih Pak. Buat saya. Masa bapak nggak lihat. Kalau misalkan bapak nggak lihat. Tolong deh. Periksa dulu matanya. Nah. Ini kita cari ya. Nah. Cabe banget. Cabe banget. Cabe banget. Itu mah biasanya taruhnya dibungkus-bungkus jamu. Mending jamu. Kadang dibawa jalan nih. Ditemper disini. Dijek orang. Ngapain sih kita harus nyari dia nih Pak? Iya Pak. Kata saya juga kan nggak usah dicari ya. Iya. Kita bunuh juga disini. Pajangin kami ya Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami perlu banyak disini Pak. Tanggian. Yang ada kita juga. Tanggian kita lebih banyak dari dia. Pak. Kemarin temen saya baru beli gunung Pak. Hah? Itu yang gunung. Itu loh. Jadi tipu Pak. Hahaha. Jadi tipu beneran Pak. Jangan dipanjangin Umi. Kemarin katanya beli gunung Pak. Malu mulut kamu seperti cengcorang deh. Udah. Biar sesuai briefing. Bikinin Yael-Yael dulu buat nyariin Mang Osa. Ya tadi kan semangat buat Mas Kaisa. Sekarang Yael-Yael buat nyari Mang Osa. Saya diundang disini memang buat nyanyi ya. Iya. Dan buat menghibur bapak. Bener. Oke siap. One, two, three, four. Mama, 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 Mang Osa. Mama, 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 mamang Osa. Asik. Kamu dimana kita mencari. Oh mamang Osa. Asal silhou. Hahaha. Mata gue kurang gede nih. Padahal gue udah ngetik sendiri loh Pak. Aku kirim kesini loh Pak. Kok gak bisa kelihatannya disini ya. Maaf Bang, Osa. Kamu berjual sedang. Kamu berjual sedang. Kamu berjual sedang. Ya itu ya. Saya akan semaksimal mungkin Umi. Pulang. Itu pulang. Umi janji Pak. Ah boleh. Pulang lagi. Matang Umi nyuruh. Ayoloh berwanda. Hahaha. Oh iya siang. Ate. Kan nyari ini Pak. Saya udah capek Pak otak saya Pak. Udah deng deng deng. Bener Pak. Hahaha. Bagi sinkron buat saya Pak. Aduh. Yaudah. Yaudah. Kira-kira mau nyari dimana. Mungkin saya akan memperiksa Mamang Oja di luar manapun. Di waduk kemarin. Iya Mamang Oja di waduk katanya. Udah gitu diserok lagi sama orang. Dilemper lagi sama orang. Jadi gimana Mamang Oja. Ingat ya Pak ya. Sekali lagi saya akan menekankan Bapak. Pekerjakan kami tetap disini. Dia aja belum tetap. Mas Kesang kita foto. Tapi kameranya yang mana ya Mas Kesang. Ini tadi yang baru. Oh iya. Oke Mas Kesang. Kita foto dulu dari sini ya. Sekrek. Kau usah keras banget ngerusah HP itu. Sorry. Dari sini ya Mas Kesang ya. Satu. Dua. Tiga. Sekrek. Nah. 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 Kita abis ini mau masak apa ship. Sekarang kita mau buat dendeng belado. Oke. Bentar, sebelum itu dendeng atau deng-deng? Dendeng. Aku biasanya dendeng. Untuk sapinya tadi aku udah buat satu batch di belakang, ditapur kotor, ya kan. Udah mateng. Tapi ini aku juga siapin yang mentah biar aku mau jelasin bahan-bahannya ada apa aja ya. Jadi di sini... Pasti butuh daging. Pasti butuh daging, gak karena kan dendeng. Benar, jadi ini dendeng sapinya kita pakai daging boleh pakai yang khas dalam. Biar masaknya itu kayak lumayan lama biar dia tuh umpuk. Karena kita juga mau goreng nanti. Kalau ini pakai paha, eh enggak ya paha sapi. Ini pakai apa yang mana? Khas itu apa? Khas itu apa? Khas dalam gitu loh, bagian perut, bagian pinggang boleh. Bagian paha juga boleh. Bagian paha, tapi ada tato-tatonya boleh. Terus setelah itu aku juga halusin bumbu. Apa nih bumbunya apa nih? Bumbunya, terima kasih. Bumbunya ada kemiri, ada lengkuas, bawang putih sama bawang merah. Pasti. Terus kita blender aja nanti pakai bubuk ketumbar. Sampai dia super halus. Nanti kita masaknya bareng daun jeruk, daun salam dan juga serai. Sampai dia mateng. Dan kita masukin aja ke dalam presto dengan dagingnya dan dimasak sampai umpuk. Oh gitu. Dan nanti hasilnya bakal menjadi... Kayak gini Sepp. Kayak gini Sepp. Kayak. Oh ada. Gini. Cepet banget jadinya. Emang gitu. Dapur ini tuh emang dapur ajaib. Ajaib ya Mas Kesangnya. Semuanya tiba-tiba. Jadi. Oh ini nanti di blender ya. Kelamaan Sepp. Kalau di blender mah saya kunyah aja sih nek. Ini harusnya ulek. Kamu jago ulek gak? Biar harusnya kunyah Mas Kesang emang gak boleh? Kamu jago ulek gak? Kamu tuh jago ulek gak? Kamu tuh jago ulek. Goyangan saya emang mantep. Goyangan tuh ya. Apa nih? Ada tamu lagi Mas Kesang. Ada yang tamu. Enggak. Biasanya tamu disini tuh bisa masuk seenaknya. Tuh kan? Ini luar biasa setelipat tempatnya. Nanti desainnya bagus banget. Luar biasa Pak. Ini tipe 90x100 Pak. Ini berapa? 90x100. Ini ngapain ya? Ini saya mau jual rumah ini Pak. Hah? Pak? Pak? Kau yang jual itu minta tolong sama yang punya dulu dong. Sampai Pak. Lupa dijual atau gak Pak? Kalau dapat duitnya kita langsung bagi berdua. Ya kok bagi? Ini kan rumah saya kok bagi. Mas siapa? Mas siapa? Mas semua tau saya siapa. Siapa? Gak mungkin satuan, gak mungkin maklar. Saya sekuriti. Hah? Masa sih? Masa cuma sekuriti. Hah? Terus siapa? Saya adalah... Apa? Cengkang. Bukanya lama. Spiderman. Gimana ini? Berarti gak dijual Pak ya? Itu Spiderman Pak. Saya mohon maaf Pak. Terus ngapain Pak? Oh ini tamu. Saya mohon maaf Pak. Kirain saya dia mau nyari rumah. Mas abis ulang tahun juga ya. Ini dia capek pantar Pak. Tapi susah banget Pak. Cukanya. Cepet ya kancingnya. Cepet. Hei. Jadi ini sebenarnya security, developer atau Spiderman? Spiderman. Saya sebenarnya Spiderman Pak. Apa ya? Pura-pura aja. Oh. Supaya ini mencari. Mencari. Terus ngapain. Terus ngapain. Pada yang ketingcukan. Ya ketingcukan. Dia mau ngomong HP. Saya akan lanjut ke situ. Enggak. 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 Karena gini. Biasanya Spiderman itu... Jago bikin Yael-Yael, karena kita punya komposter Jago. Coba dong. Apa? Gimana nih? Yang bikin Yael-Yael, dia kan? Cuman kamu harus bikin nada pakai... Nah, apa? Patokannya ini nadanya dari sini. Mainkan sebentar, karena bunyinya. Sebentar juga ini. Bagus. Bagus capek, bagus. Terus, bos. One. Hai teman-teman. Bersana. Kami semua ada di sini. Terus. Jangan hangin. Masih sebesi. One, two, three, four. Ada Kevin Jelio dan istrinya. Jelio, Jelio. Jelio, Jelio. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh iya. Oh iya. Abisin dulu. Kamu masa dianggurin aja. One, two, three, four. Panas api membar. Asik. Mas Kevin dan istrinya. Siapa istrinya namanya? Mbak Cantik. Tunggu apa-apa? Tunggu apa-apa? Tunggu apa-apa? Tunggu apa-apa? Tunggu apa-apa? Eh, kamu makan kolon dulu siapa? Eh, biar enak. Serli. Tunggu apa-apa? Tunggu apa-apa? Tunggu apa-apa? Tunggu apa-apa? Tunggu apa-apa? One, two, three, four. Hei, hei. Hei. Semua. Hei, hei. Sama lebih baik. Hei, hei, hei. Asik. Hei. One, two, three, four. Ada mas Kevin. Dan istrinya Mbak Siti. Pake V. V. Siti. Siti. Siti boleh aja sih. Boleh, boleh. Betul saya pak udah mulai. Enggak. Keingetan beneran. Iya pak. Saya tak salah nih pak. Piki Pratutyo. One, two, three, four. Piki Pratutyo. Orangnya salah. Ah, ini super. Itu pelakang. Udah malu pak. 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 Sini mas, duduk mas. Silahkan, silahkan. Tamu dalam dulu, dalam dulu. Ayo duduk, duduk. Oleh gitu ya, sorry ya. Iya, gapapa, gapapa. Ayo, mari, mari. Ayo, mari, mari. Ayo duduk, duduk dulu. Oh udah matang sep. Udah, aku udah goreng. Cepet banget. Emang kalau tamunya datang, terus gorengnya cepet. Waduh. Emang kayak gitu. Biar gak tepul lama gitu ya. Kalau ini enak banget loh. Enak banget. Bau saya. Apa maksudnya? Enak juga enak. Oh iya. Gak enak. Gak enak langsung kayak. Bingung mau coba mie apa. Langsung gitu. Bapak-ngapanya baik aja deh. Oh iya kemarin juga. Iya. Mbak siapa kemarin adanya Mbak Irina. Oh, Sania. Iya, Mbak Sania juga bingung. Mau bilang saya cantik apa. Gitu doang. Gitu doang. Gitu doang. Nah ini udah lu. Salah darah. Terima kasih. Kayak matang gitu ya. Hebat gitu. Terima kasih banget. Emang ART rumah sebelah tuh hebat. Suka gak sih masakin buat suami gitu? Iya. Dia suka masakin aku ini mas. Spageti. Oh iya? Bisa masak dong. Bisa. Bisa dong. Ayo. Bisa masak dong. Ini yang belajar sama Chef nih. Bisa dong. Bisa dong. Tapi nanti Pak yang bau sapi. Gak apa-apa. Oh enak tuh. Hmm, dagingnya enak. Ya diambil. Kita tinggal masukin dagingnya. Kayaknya dikit ya Chef dagingnya. Kok pelit banget sih? Banyakan sambelnya. Tadi dagingnya keliatan banyak. Tapi pas otudu matang ternyata kecil-kecil semua. Kecil ya. Nanti ya. Mas. Aku buatin porsi yang lebih besar lagi lain kali. Nah tinggal di oseng-oseng. Terus tambahin seasoning seperti garam. Apunya ya Chef ya? Benar. Tapi dari sapinya sendiri udah asin Chef. Iya. Jadi aku bakal tambahin gula. Oh. Biar nge-balance cabenya juga. Tadi itu aku diajak Kevin katanya ada rumah yang mau dijual. Eh sampai sana ternyata kena prank. Itu rumahnya Mas Kaisang. Terus disana ada Chef Jesslin. Dan juga ada Mbak Umi. Dan ada Mas Kaisang ya. Terus disitu masak-masak-masak dendeng balado. Betulnya ada dendeng balado. Laper nih. Nanti makannya pakai capcay. Capcay ya. Cama nasi. Wah. Tapi ada minumannya kan? Nanti aku bakal buat es pisang hijau. Nah gitu. Wah. Sudah selesai guys. Oke. Ini udah cantik ya. Belum dipakai ini. Belum dipakai ini Chef. Ada jeruk nipis. Ini satu aja kali ya. Ya satu. Oke. Selesai. Selesai. Tadi. Makanya foto ini. Foto yang mana? Ini kamera saya sebenarnya. Untung nggak dipakai. Gimana sih Chef? Untung nggak rusak. Iya. Pelan-pelan ini agak rapuh. Oh agak rapuh. Nggak boleh dipencet katanya. Ya nggak boleh. Terlalu kenceng. Jangan terlalu kenceng buatnya. Ini kenceng aja ya. Oke. Foto agar rapuh. Tersiap foto dari Siti. Oh iya. Oh iya. Emang teknologinya beda gitu. Di rumah ini luar biasa spesial. Agak kenceng ya. Mencetnya ya. Agak kenceng. Kalau dari Jawa agak mencet. Kebalik. Oh kebalik. Agak takut ya saya. Oh ya. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Wah. Yang manis-manisnya ya. Benar. Jadi ini hidangan penutup ya kan. Kita akan buat es pisang hijau. Es. Jadi kita disini pakenya pisang tanduk. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai pisang kepok. 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 Boleh juga ya kan. Ini salah satu opsi. Tapi ini. Kalau pakai pisangan. Jauh ya, jauh ya Jauh ya pisangnya Gak ngerti ya Pisangnya udah direbus Udah direbus Jadi gak pake orang lagi Oh jadi harus direbus dulu Bener Oh digoreng gak bisa Gak direbus, dikukus Oh dikukus Harusnya pake pisang itu doang Pisang kepok sama pisang tanduk doang Gak bisa pake pisang yang lain Gak bisa Kerapi gini Setelah itu kita bakal kukus lagi Oh dikukus lagi Nah Ya ya terus hasilnya 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 Begini Yang udah dulu ya Lebih Lebih Oke Jadi Tapi kalo kulitnya sendiri dibuatnya kayak gimana Oke jadi kulitnya itu Ada tepung terigu Tepung beras Dan kita juga pake santan, gula, garam Dan juga pasta pandan yang membuat warnanya Gak bisa Gak bisa Tapi ini hasilnya Oh cantik ya Tada Sasaran deh Ntar boleh cobain Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Sekarang kita juga mau buat bubur sum-sumnya Oh Jadi kita bakal hidangin es pisang hijau ini dengan bubur sum-sum Jadi ada tepung beras Masukin semuanya Sep Oleh yang mau bawa Nah Tinggal tambahin santannya Sedikit Sedikit aja chef Berapa banyak tuh chef Secukupnya Sebenernya ada ukurannya Sebenernya ada ukurannya Jadi ini kita tinggal Campurin Jadi kita gak boleh langsung tuang semua Atau gak nanti Tepungnya tuh ngegumpal Dari proses bikinnya sama chef Jesslyn Dan sama temen-temen semuanya itu benar-benar Apa ya Saya udah lama gak main di TV Jadi Seneng banget bisa sekalinya Apa Ambil job TV Eh ketemu Apa mas Kaisang Sama Vici juga Pacar Cina ya Boleh pakai Mutiara sih Iya tapi di daerah saya di Bekasi Pacar Cina namanya Oh iya Itu apa ya Asal-sulnya bisa kayak gitu ya Saya tahu Kayak enak tau kenil-kenil gitu Iya enak banget tau Kayaknya tuh emang semuanya kenil-kenil semua Iya Ini kayaknya gak gitu Gak sekenil pacar Pacar Cina Pacar Cina Pacarnya Sepp Pacarnya Ini pisang hijau Ini Ini enak banget ini Kalau di restoran mahal nih ya Sepp ya Oh iya pasti Kalau disini gratis Iya Bayar Seppnya mahal Iya Bayar Seppnya Makanannya sih gratis Seppnya yang tidak Gaji Udah selesai Weee Keren banget sih Senang banget Senang banget Paling gak enak tuh kalau udah ada kayak gini Kayak gini Oh no Jampun Bajunya apa itu ya mas Malu Bagaimana 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 jadi apa Bagaimana jadi apa Sini 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 Halo Silahkan 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 gak Ini bapak jadi Sini lagi masak tadi pak Eh baru ingat Harus ngisi info ke bapak Bahwa mamang oja pak Alhamdulillah tidak ketemu Harus ketemu dong Kalau di alhamdulillah Oh iya Kita akan cari lagi Semaksimal mungkin Dan kebetulan pak Saya akan divisi Masalah poster mencarian mamang oja Saya sekalian bawa juga pendornya pendornya langsung Silahkan silahkan Pak Jelasin pak Tolong Apa Bos saya Emang Tadi kan saya disuruh nyetak flyer Emang segitu Saiznya udah bener Udah sesuai kok Oh gitu Masa sih cantik Oh segini aja Harusnya bisa gede Harusnya bisa gede Emang harusnya bisa gede Ini pak Tinggal di zoom Oh no Tapi kan ya iya tinggal di zoom Tapi kan disini bisa ya Ini disini bisa nih Kan disitu gak bisa Ini kan agar Ini pak Saya juga tahu Kok di zoom itu loh Ini di zoom banget Kok di zoom loh Kan bisa dicetak Gede Di zoom aja Allah pak Jadi gimana nih pak Enggak bapak yang gimana Saya kan ngapain pake gini Saya kan ngomong Kebenaran nih pak Bapak ngelepon mula Saya baru inget tadi nih Ada apa Saya ada lagu Oh iya Oke Adee Tapi kalo bisa lagunya ada Minyak goreng ya Wancut Dari ujung Oke Teteh Tepuk Bagus Seb Nah Langsung Bapak bagus Tling 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 Enek Tling 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 Setiap memasak Harus pake minyak goreng Kalo tak memasak Pake minyak goreng Akan haus Asik Hei Papa Jangan gue memasak Pakai kuban orang Kuban orang Nyut nyutan Nyut nyutan Temen saya enak Temen saya bisa ngulang lagu yang tadi pak Oh Nah Ayo 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 Siapa 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 dari komposer dulu Yang tadi itu Liriknya Ya Umi Ntar lu Bum Papa ngomong Nih Umi ngomong Nyut-nyutan lu ke pala gua Ani Mi One Two Three Four Tling 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 Kalo masak Jangan lu Papa pake minyak goreng Kalo tak mamasak Pena Pena Saya keluar dulu ya Eh Infonya itu dalau Gak-gak bisa Ayo Pake minyak goreng Tetep Coba agak tengahan Tengahan Deket Bapak Deket Bapak Tampak Paca Aku Paca Tidak Bapak Siapa One Two Three Four Goyang dong Iya One Bisa gua bakar gak Dengar One Two Masak Memasak Jangan lupa Minyak goreng Acek Kalo tak memakai Minyak goreng Bakal Hangus Masak Memasak Jangan lupa Pake minyak goreng Kalo tak memakai Itu akan Angus Masak Goreng Minyak goreng Semua Masak Goreng Minyak goreng Masak Goreng Minyak goreng Terus Masak Minyak goreng Pase Permisi Terima kasih Terima kasih Minyak goreng Minyak goreng Minyak goreng Mungkin salah Istrinya tadi siapa namanya Pasti istrinya bang kevin Namanya Namanya Miss Lio ya Miss Itu aja sih yang saya akan impukan Bahwa Foto dong foto Bisa foto dulu Boleh foto ayo Pak Eber yang moto Tanya sama bapak Bapak yang menggun kameranya Kameranya gimana nih pak Nah kebetulan teknologi baru Wah Apa tuh Ini Enggak Nah Gimana pak Set Masih pake dulu Siapa Terus pak Jempolnya Jempolnya dua Siapa Udah pak Ya udah Itu emang alatnya itu Gimana pak Gimana pak Masa begini kan Ada kamera gitu loh pak Mi Gimana nih Ini emang Iphone 25 Oh begitu Terserah bapak Ini kan rumah bapak Oh iya Segini doang Yaudah kita foto yuk Eh dari sana Fotoin dari sana dong Mas ikut foto Namanya juga fotoin Maaf ya pak Maaf ya pak Sene 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 Mana nih Ini mau di Outframe kali ya Gimana sini kan Sene Bersihin dulu bentar ya Wancur Motonya gini Hahaha Saya cuman disini Udah pak siap pak Belum Siap Kasih iyal-iyal dulu Aman pak Aman Oke senyumnya pak Bagus banget Bakalan jadi calon presiden Tidak 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 Makanannya Tapi kalau gak ada nasinya Wess Tolonglah nasi Hahaha Udah gak usah pakai gaya gitu Jalannya Biasa aja Hahaha Jalannya biasa aja Ingin sudah cakep aja Ngapak maaf ya Iya Makasih Boleh ya Mungkin langsung dituangin aja Oh iya Waduh Iya Baik banget nih Tapi kalau nanti mas Kevin Kakak aja takutnya jemburu Bapak 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 Aku cuma takut aja Oh enggak Aman Gak mungkin kan cemburu sama aku ya Hahaha Segini Udah cukup ya Diet ya Oh enggak sih Gak cukup Gak cukup Ini mau kemana Segitu Segitu kali dua deh Oh di kali dua Kali dua Saya pikir jadinya Sakit lagi ya Iya boleh Thank you love Iya it's okay Makan beneran dia Iya Hahaha Enggak ngelaper Enggak ngelaper tadi mas Kita belum malah enak Keliatannya Udah satu aja Oke Kita coba dulu Silahkan mas Kok silahkan? Hahaha Hahaha Saya permisi Iya emang kok bisa Emang permisi Hahaha Permisi dari tadi sih Ayo dicobain dulu Oh iya boleh mas ya Puntan Yang ini cap chai Yang ini tapi apa Dendeng Apa ya? Dendeng sapi Basah Balado Eh kok mas Grayson sendiri Bener kan? Ini emang punya mata Padahal promter disana Mata Itu mas mau nanya Kok Sendiri aja Mbak Ini gimana? Arina Oh ini biasa Lagi Arisan Kok kita kan Keluarga ini kok Arisan sampai Eropa Oh ini Jauh ya Luar biasa Kita emang Arisan sama bule-bule Waduh Padahal saya pengen ngajakin double date loh Oh Kadang-kadang mirip-mirip tuh Biar ngobrol-ngobrol ya kan Pemi kenal Lagi ini emang Kita kok Arisan tuh Sampai ke Antartika Hahaha Jauh banget ya Maaf ya Kita emang orang sibuk Oh ini Aduh keren deh Sorry satu lagi mas Ini beneran makan beneran loh ini Hahaha Beneran makan beneran Apa ya mas Yang bikin malu Iya saya bikin malu nih Ayo dicobain Dicobain Ini ada juga ini Dicobain juga cap chai nya Cap chai Cap chai Tadi cap chai nya pakai apa ya tadi ya Cuma sayur Sama bakso Sama ayam Enak banget mas Iya mas asesualnya Bukan kita Hahaha Kalau yang masak kita Mungkin rasanya agak beda gitu Enak Enak banget ini Gimana nih rasanya gimana Enak Masnya cuma enak doang Enak banget Tapi mas kalau sama istri Kangenan gak sih Maksudnya Kayaknya gak ketemu nih seharian Ngarin gitu gak sih Pastilah Makanya tadi selalu pegang HP untuk Biasa Tadi kan Lagi arisan di luar negeri Iya Tapi kayaknya Selalu berdua terus nih ya Iya Kita sama-sama terus juga Kita punya peraturan juga Apa nih peraturannya apa nih Dalam berantem Misalnya nyelesain masalah Kan namanya suami istri Pasti ada konflik-konflik dikit Nah kalau berantem itu Rules kita gak boleh lebih dari 24 jam Karena kalau lebih dari 24 jam Setannya banyak gitu loh Itu kepercayaan kita lah Iya Jadi kan kadang-kadang Apa ya Eh jadi jauh lah Gitu lah pokoknya 24 jam Kayak ini ya Lapor ke RT aja ya kalian ini Tapi kenapa kok Apa Perjanjiannya kenapa Apa Selama 24 jam Gak ngomong Atau diselesaikan dalam 24 jam Gak boleh lewat dari 24 jam harus selesai Iya gak boleh Jadi itu biar gak Apa ya jadi borok gitu loh Jadi Marah nih kita jadi kemana-mana gitu Tapi Biasa gak sih Apa masakin buat suami gitu Hmm Dia masakin Spageti buat saya enak banget Iya Spageti apa namanya Carbonara ya Iya Atau aglolio ya Ya itulah Eh dua itu Tapi kalo pas lagi Manggung gitu Namanya manggung kan gak mungkin Cuma di Jakarta doang Pasti keluar kota Hmm Istri diajak gak Hmm Sering kali gak sih Kalo di Jakarta aja Kenapa lu Karena Sebenernya kalo mau ikut boleh aja Tapi Dia juga gak mau Udah lah ngapain Karena kamu kerja gitu Wow Jadinya Soalnya memang kalo Manggung di luar kota tuh Saya bener-bener gak Gak yang kuliner-kulineran gitu loh Kan ada anak band yang kayak gitu Lalu aku bener-bener di kamar aja Yang kayak tidur Balas tidur gitu-gitu Sekarang tuh formasinya berapa? Tiga orang? Tiga Jadi yang satu Kemarin waktu di Pertapura kayaknya Ada banyak kan Oh iya iya Itu session player gitu-gitu Oke Tapi ini pisang hijaunya enak banget Oh iya Sini yang buat chef Coba yang buat saya Tapi ini gak terlalu wanis ya Karena emang tadi Sumsumnya dibikin gurih sama chefnya Cuma ini karena esnya Es batu kayak gini jadi Ini ya kayak cairan semua gini Kalo sama papa tuh seberapa sering ketemu sih? Ayah sibuk nih Seberapa sering ketemu? Gapapa kan nanya gini Ya Dibilang sebulan mungkin mentok Dua kali lah Dua kali Itu pun cuma karena diajak sama ibu Untuk makan siang Makan malam bareng Maksudnya udah Wah gila ya Mentok-mentok telpon karena Apa Persisolo gimana Karena bapak tuh selalu nontonin persisolo Kok tanding gitu Menang Kasih selamat Cuma gitu Tapi itu gak Batas jarang lah Ya komunikasi tetep Tapi ya Jarang banget sih Cuma sebatas Ya kasih selamat Sudah gak ada lagi Hebat ya Enggak Emang ini enak Emang Ya tuh tasnya siapa lu itu ya Allah Tebak saya bawa apa Apa Ayo tebak Oh iyal iyal ya Salah Apa Saya bawa informasi yang terbaru Apalagi Kebetulan pak Saya sudah bikin poster yang luar biasa hari ini Deng gengg Nah saya akan mengimpokan pak Ini pak poster saya Ini poster yang apa lu Nah gini dong Umpurannya gede gini Keren kan pak Berisi ya pak Eh belum berisi Kenapa pak Sini dulu Iya pak Udah salah pak Itu apa itu Dicari Dicari Emang usah cuma keliatan rambutnya doang gini Hmm Cuma keliatan kayak gini doang Allah Tukang poster itu Salah lagi nih Minggu depan saya akan kesana lagi pak Untuk mencari tempat poster yang terbaru Tapi sebelum Sebelum cari poster baru Iyal iyal dulu Tentang Cepet Cepet Iyal iyal dulu Ya Allah Tentang rambut Tentang rambutnya mang osa Siapa Rambut mamang osa Berwarna-warni rambutnya Engga kuning doang Kuning ada warnanya Tapi berwarna-warni Hidupnya Cepet 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 Hai mamang osa Rambutnya berwarna kuning Beda sama Bang Kevin April Iyal Iyal Amang osa Aku keluar dulu Pak ya Salah Allah Pak Lucu banget Cepet tub